Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Angler, balik lagi ke channel kesayangan kita, channel pancing online sama aku, Dian. Gimana nih kepada Sobat Angler? Semoga selalu dalam keadaan baik, saya selalu udah dilancarkan rezekinya ya. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal nge-review lagi peralatan pancing nih, khususnya tege ya. Buat kalian yang suka nege ini, kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai habis. Nah, jadi ini dia Sobat Angler, ini adalah tege Maguro Hydra ya, nih tegenya seperti ini ya untuk tampilannya ya. Dan untuk namanya sendiri, dia Maguro Hydra ukuran 270, ya ukuran terkecilnya. Tapi dia itu punya ukuran lain, diantaranya ada ukuran 270, terus juga ada ukuran 300, 320, 360, 450, dan juga 540 gitu untuk ukuran terbesarnya. Jadi tinggal sesuaikan aja sama kamu nih, kamu suka sama tege ukuran berapa nih, mau yang terkecilnya ini 270, atau mau yang lebih besar gitu, 540. Nah, untuk dari tampilannya sendiri ya, dari sarungnya ini dia itu kayak ada mica-mica-nya yang lembut ya, nih seperti ini. Ada tulisannya juga, terus di belakangnya ini ada kayak kain warna coklat ya, kain buat sarung biasanya kayak gini, terus ada list warna hitamnya di kanan dan kirinya. Oke, langsung aja kita buka aja, nih seperti ini, buka ya, oke wah, ini dia ya Sobat Engler, kalian bisa lihat ya, nih tege Maguro Hydra, seperti ini. Dan juga untuk keringanannya sendiri ya, Sobat Engler, dia ini cenderung ringan ya, karena ini terbuat dari karbon gitu, jadi material yang biasa dipakai di tege-tege atau joran gitu biasanya, karena yang kalau misalnya dipegang ini nggak begitu berat gitu, tergantung sama ukurannya gitu, tapi biasanya kalau misalnya ukurannya besar sekalipun, dia juga kalau misalnya dari karbon, tetap masih ringan kok di bawahnya gitu. Karena ini ukuran 270, jadi ini ringan ya, ringan banget. Mau dimainin sama anak kecil pun ini juga nggak apa-apa, karena ini ringan ukuran yang 270. Maguro Hydra ini ya, cakep banget ini. Untuk warnanya sendiri, dia itu ada glossinya, dan juga ada kayak doff gitu ya, jadi disini tuh kayak gradasi gitu ya, teksturnya. Jadi sini glossy, terus beralih ke doff gitu. Dan untuk warnanya sendiri, dia warnanya hijau, dengan hijaunya itu tuh agak ngeombre gitu, jadi hijau-hijaunya tuh kayak pudar gitu, pudar-pudar. Terus sini juga makin kepudas, ini juga makin menggelap gitu. Gitu, menggelap. Ini tuh warnanya tuh hijau, tapi tuh ada tone warna hitamnya. Oke, dan juga disini ada list ya, ada listnya warna kuning, kuning keemasan gitu. Oke, cakep banget ya. Nah, untuk beratnya sendiri, dia ini 81 gram ya, dengan panjang off-nya sendiri, ini 60 cm. Oke, kita lokit-lokit bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya ini biasa ya, ini dari astik itu. Ini ya, kalian bisa lihat. Ini ya. Nah, kita juga bisa lihat nih ruas-ruasnya dari bagian bawah nih ya. Dia juga ruasnya juga glossy ya, glossy terus ada warna tonenya ijo. Ijo-nya tuh kayak ijo lumut yang bener-bener ijo pekat gitu. Bukan yang ijo daun, misalnya ijo daun yang baru-baru itu misalnya warnanya tuh ijo-nya terang. Kalau ini ijo-nya, ijo lumut yang gelap. Oke, kita buka atasnya. Wah, oke. Pasti seperti ini ya, dia juga dari plastik juga sama. Ringan. Hati-hati ya buat kalian kalau misalnya punya tega yang misalnya atasnya atau bawahnya plastik itu jangan sampai gak sengaja keinjek karena bisa rusak, bisa patah gitu. Oke, kita langsung buka aja. Nih ya. Ntar lembarin. Wah, panjang ya. Ini kurang 2,70 ya. Nih, kalian bisa lihat untuk ruasnya sendiri, dia ada 7 ruas ya, Sobat Engler ya. Oke, aku bakal kecilin, biar kalian tahu kalau misalnya tingkat kelenturannya tuh kayak gimana ya. Ntar aku kecilin lagi. Oke, ini ya. Nih, kalian bisa lihat. Ini dia itu untuk tingkat kelenturannya ini medium cenderung lentur ya. Dan untuk ujungnya sama ya, seperti ini gitu. Buat naruh senarnya nanti di ujungnya sini ya, jangan di talinya ini nanti takut lepas ketika nanti strike kan eman-eman gitu loh Sobat Engler gitu. Menarik banget ya ini teganya ya. Kita langsung tutup lagi. Cakep banget ini Sobat Engler. Nah, kalau misalnya kamu pengen milikin Tege Maguro Hydra ini, kamu bisa langsung aja kunjungi toko pancing online di marketplace. Atau juga bisa langsung aja datengi toko pancing online. Nanti link dan alamat bakal aku taruh di description box. Jadi langsung klik aja. Oke, sampai segini dulu aja Sobat Engler video review kali ini. Semoga kamu suka. Kalau kamu suka, bisa langsung like, comment, share, dan subscribe dengan pancing online. Nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari pancing online. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax